Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat berjumpa lagi dengan saya Nah di depan saya kali ini udah ada TV jeling ya Yang kerusakannya ini Atau pemiliknya gak ada suaranya Tapi kamarnya masih normal Oke langsung saja ini kita Lihat perusakannya gimana Oke saya coba nyalain dulu ya Kita lihat kan bener dulu Ini TV udah start Nah ini masuk ke antena Tukang ceng teman-teman Oke ini aja Ini udah nunggu nomornya Kita coba Kedua ini Pasang ke tujuh jelas gak ada suara Kalau tujuh ke tujuh gak ada suara sama sekali ya Jadi masih nyatai semuanya Masih tinggal yang saya lepas Masih tinggal yang saya pakai juga disini ya Ini baru bongkar tadi Oke kita cat dulu ya Keusakannya gimana Kita matikan dulu TVnya Kita lepas semuanya ya Oh iya Jika teman-teman Memang menemukan ini Kerusakan seperti ini Yang wajib kita Periksa adalah Jalur Power amplifier Ya Spiker power amplifier Dan juga input Dari Esichroma ya Jangan lupa juga Cek tegangan juga disini Ada berapa Tekan udah masuk apa belum disini Kalau tegangan udah masuk Tapi masuk Belum bisa Keluar suaranya Cek juga Input Dari Esichroma Menuju ke amplifier ya Oke kita lepas dulu disini Kita lepasin Terima kasih kita coba kita periksa dulu disini mungkin ada komponen yang mengurusakan disini kita cek dulu ya ini cek pertama kali secara fisik ya untuk tegangan tegangan kecilnya sini mungkin ada soldera yang menggendor terutama pada jalur ini ya power amplifier sini ya apakah jalur tegangannya udah masuk atau belum Oke kita coba cek tegangan dulu ya untuk kali ini karena udah bisa kita tebak mungkin masalah ada di orang amplifier kita nggak usah cek tegangan di feedback ya terutama B plus untuk feedback ya kita lewatin aja itu ya karena gambar masih oke Oke kita coba cek tegangan untuk omelifu tegangan satel untuk omelifu udah berapa volt kita pasang dulu ini kita siapin aku ya prob kita pasang di ground yang bovitam kita pasang di ground nanti kita tegangan yang jenis skala 200 ya Oke kita coba start TV-nya ini TV udah hanyalah cek untuk tekanan yang masuk ke isi power supply oke ya disini ada apa-apa enggak ya ini terlalu apa power supply-nya disini ini kelihatan disini ada apa enggak untuk power supply saya teman-teman lihat disini tegangan enggak masuk ya disini lebih plusnya power supply sini enggak masuk hanya ada satu phone harusnya kita urut disini tegangan yang keluar mungkin masih ada atau enggak kita urut dulu disini disini juga ini jamperan disini kita urut lagi disini disini tegangan masih normal 16 volt kelihatan oke kita ulangi ya ini adalah tekanan B plus untuk IC power supply disini dan kita urut disini ini adalah echo ya aku dan level ini kita urut disini ini ada jamperan untuk B plus IC power supply disini kita urut lagi kita urut disini 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 masih 0 ya itu tekanan masih belum masuk nih disini jamperannya kemungkinan jamperan ini kemungkinan jamperan ini putus ya nah ini 0 1 volt dan ini normal 16 volt oke kita kita lihat dulu jamperannya ini apakah putus atau enggak ini kita mati untuk Bufi nya kita mati untuk Bufi nya kita mati untuk Bufi nya coba kita urut nanti ya jemperannya di posisi mana ini ini jemperan ini jemperan tadi adalah ini yang pertama tadi jemperan ke elbow ini yang pertama kita ukur tadi disini udah nggak ada kita urut lagi jemperan disini ya jemperan yang ini nah ini kelihatan korosi ini lada korosi ini bisa temen-temen lihat nah baru disenggelu udah putus kita coba ambil nah untuk TV LG memang sering ya karena kawat jemperan ini sering apa berkarat ya ini juga ada ini berkarat nih nanti kita ganti juga aja ini kita kasih tempat ke aja nanti ini juga berkarat ini beberapa kali ini menemukan TV LG ini berkarat dan pada jemperan jemperan ini oke kita coba nanti dulu ini kawatnya ya coba lepas semuanya kawatnya masih hata cu sekarang juga ini saya akan ganti cembron tadi dengan kawat maka kastravo ya nggak pakai ini udah saya klik ini supaya isolatornya kebuang nanti kita ganti juga ini tadi yang udah saya lepas untuk cembron tadi untuk B plus IC power supply ya power amplifier maksudnya kemudian ini ada dua dan tiga tadi atau ini untuk jalur pakaian apa ini ini juga sama sih sebenarnya jalurnya tiga ini sama-sama ke ini bagian power amplifier sebenarnya kita nggak pakai cembron juga bisa ini ya dari Eko B plus untuk tegangan 16 volt tadi kita langsung jumper kabel ke sini atau ke sini nggak ada masalah sih sebenarnya tapi supaya rapi aja sini kita pakai cembron lagi dan supaya terlihat seperti aslinya Oke kita sambung dulu ya di sini di sini selamat menikmati 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 selamat menikmati